di dalam perbentukan berbentur pertama ini akan dibahas oleh Pak Roji dari Biroh Hukum Kementerian Dalam Nanti alat peringkapan di PT itu siapa? alat peringkapan di PT itu pimpinan, komisi, BAMOS dan lain-lain termasuk yang alat peringkapan di PT yang sifatnya non-permanent gitu ya non-permanent itu yang mana Pak? non-permanent ya pansus itu yang dibentuk berdasarkan rekomendasi dari BAMOS dan alat peringkapan lainnya secara garis besar peraturan daerah itu adalah peraturan penundangan yang dibentuk oleh DPRD sekali lagi, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepada daerah jangan dibalik ya Pak, artinya heavy penekanan itu sebenarnya ada pada fungsi pengaturan itu ada pada DPRD sebenarnya sebagai rekomendasi rakyat nah DPRD yang mana? nah rupa-rupanya setiap organisasi Bapak Ibu baik formal bahkan informal juga begitu pasti dia memiliki yang namanya fungsi apa prinsip beban habis tugas nah di DPRD itu sudah dipilah-pilah ada yang bagian di dapur, ada yang di kasur, ada yang di teras depan gitu kira-kira gitu ya jangan nanti orang baru habis motong ikan terpecik darah disuruh melayani tamu di depan gitu ya sehingga setiap organisasi Pak, bukan hanya DPRD setiap organisasi itu pasti dia ada pembagian tugas tugas itu ditunjukkan atau ditandai dengan adanya kewenangan masing-masing setiap alat lengkapan nah ini yang perlu kita garis bawah dalam konteks pembentukan, nah ini Bapak Ibu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi itu nah AKD ada yang sifatnya permanen, ada yang non permanen itu sudah dibagi habis tugas masing-masing peran tugas dan kewenangannya ketika misalnya ini gak pas nih karena ada kursi-kursi tertentu yang melibatkan lintas komisi misalnya maka ada kebutuhan untuk membentuk ansus itu pun sifatnya non permanen nah domain utamanya yang memiliki kewenangan itu berkenaan dengan perda sebenarnya ada dua pertama Bapak Pemberda dan komisi nanti kita lihat hanya memang kita perlu melihat cluenya di dalam penormaan misalnya tentang tugas dan kewenangan Bapak Ibu yang diatur di dalam TV 218 disitu disebutkan Bapak Pemberda dia mengikuti perkembangan nah perkembangan dan evaluasi perkembangan apa Pak ya? tentu perkembangan jalannya proses RAN PERDA itu proses RAN PERDA itu proses RAN PERDA mulai dari perencanaan pembahasan sampai dengan pengundang itu tugasnya dan domain Bapak Pemberda mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan pembahasan materi memuatan RAN PERDA sekali lagi mengikuti perkembangan dan evaluasi terhadap pembahasan dia yang monitor nih sudah sampai sejauh mana nih Bapak Pemberda supaya nanti dia merikot menuangkan apa kendala-kendala pada saat mulai dari penjanaan kemudian pembahasan maupun pendetapan Pemberda materi muatan RAN PERDA melalui koordinasi dengan komisi dan atau pansus nah ini kan klunya clear Pak siapa sebenarnya yang diberikan tugas sekali lagi penekanan saya prinsip beban habis tugas itu ada klunya Bapak Pemberda mengikuti perkembangan dengan berkoordinasi mengikuti perkembangannya apa Pak? mengikuti perkembangan terhadap pembahasan materi RAN PERDA dengan koordinasi kepada siapa? komisi dan atau pansus berarti subjek hukum yang memiliki kewenangan di dalam pembahasan materi muatan RAN PERDA itu adalah komisi dan atau pansus sebenarnya kalau kita kembali kepada prinsip beban habis tugas memang dia dituangkan sini komisi dan atau pansus selalu ditegaskan jadi di dalam komisi itu tugas dan wawainan komisi nanti dilihat di pasal 48 antara lain melakukan pembahasan RAN PERDA dimana ada pembahasan RAN PERDA oleh komisi kita butuh masukkan teman-teman yang lain pembahasan RAN PERDA oleh komisi dapat melibatkan komisi lain apakah apakah kita sudah dibagi-bagi di dalam kodifikasi ada bidang pemerintahan ada kesehatan ini kan karena pelaksanaan kewenangan urusan itu pasti nanti berhubungan dengan rencana kerja rencana kegiatan penganggap program kegiatan pembahasan RAN PERDA oleh komisi boleh melibatkan komisi lain sekali lagi penekanannya pada komisi dan atau AKD terkait berdasarkan keputusan DPRD boleh tidak melibatkan siapa? boleh, tapi disepakati dulu karena kenapa pak? nah sebenarnya bapak ibu pak kenapa dia harus ketika mau melibatkan yang lain itu ya kok harus dengan keputusan DPRD pak? karena dari awal DPRD sudah memutuskan bersepakat di dalam tatibnya bahwa pembahasan DPRD itu oleh komisi kalau mengajak yang lain gimana? maka dalam hukum itu ada namanya penterus aktus ya pak penterus aktus itu ketika ingin merubah penetapan atau produk hukum produk kebijakan maka dilakukan dengan prinsip penterus aktus yaitu dilakukan oleh pejabat dan prosedur yang sama nah ketika kita bersepakat di dalam tatib pak bahas komisi atau bantus kalau mengajak lain gimana? boleh tapi karena kita sudah menetapkan ada pembagian tugas kalau mengajak lain ya diputuskan dong ya pak ya nah ini nah ini nanti saya tunjukkan kalau begitu kan ada pandangan umum praksi ada ini apa bahan praksi pak? nah sebenarnya bapak ibu clue nya itu ada di sini saya sampaikan di awal sebenarnya kemarin Oktober September itu kita cukup maraton yang namanya melakukan pembahasan pemutakhiran antaranya pemutakhiran kodifikasi pak nah saya kebetulan karena dulu dipasilitasi kodifikasi dan ikut beberapa kali dalam perumusan PP tatibnya saya menuruskan lagi pak bapak ibu saya menjelaskan pertama ke teman-teman kuda dan bangga bahwa ada kebutuhan kebutuhan kegiatan praksi sebenarnya saya bilang tetapi sifatnya umum di luar pelaksanaan tiga fungsi misalnya pak kami mau bermu mengkaji masalah hukum yang terindikasi pada anggota praksi kami masa ngopi gula mikirnya itu dikembalikan ke parkour masing-masing disitu dia ada keputusan mendagri nomor 059 tanggal 27 Desember pak baru kemarin baru launching mungkin pas momen kita hari ini Pak Sekoan tadi saya sudah info kan disitu kita bilang antara lain di nomenklatur urusan pelaporan kinerja praksi itu kita urai di dalam kinerja ditentu ketika pengerjaan sudah ada cantolanya silahkan diturunkan dalam rencana kegiatan program kegiatan di nomenklatur urusan pelaporan kinerja di PRT di urusan kinerja itu kan ada tersusun laporan praksi pak laporan praksi alat kelengkapan di PRT dan kinerja di PRT selama ini kan kinerja di PRT itu identik dengan fungsi pasal 52 bahwa Bapak Pemberda itu fungsi laporan kinerja di PRT terkait pembahasan perda saja padahal padahal Bapak Ibu nah kita agak jarang memperhatikan ini pak nih kenapa itu kita mutafirkan bahwa ada aktivitas praksi disini di pasal 125 dasar hukumnya nanti ketika pembahasan di DAPT PP 2019 itu praksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat nah dalam teknokrasi pencanaan anggaran kalau ada kewajiban melaporkan tahunan berarti kan harus ada aktivitas pak sebagai isi dan laporan aktivitasnya berapa ya silahkan nanti di bedah berdurasi waktu dalam program kelihatan kalau ada praksi wajib publikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat apa isinya nah disini lah antara lain bisa paralel mengikut di dalamnya dengan pandangan atau sikap praksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan tiga fungsi fungsi termasuk fungsi pembentukan perda jadi sekali lagi mari kita tundukkan kanalnya bahwa yang melakukan pembahasan itu komisi atau pansus pak kami mau menyusun rumusan pandangan umum dan lain-lain di mana? di sini medannya areanya waktunya silahkan diatur apakah paralel misalnya atau setelah nah sebelum memberikan respon terhadap pandangan atau penjelasan kepala daerah atas pandangan praksi dan lain-lain jadi ini sudah dibuka sudah dipertahirkan keran kode rekening kodifikasinya jadi begitu ya bapak ibu kemudian teman-teman dan ke ahli nanti dan kesannya seolah-olah kita itu memindahkan kewenangan komisi atau pakadi lainnya lalu ditarik ke fraksi kalau ibaratnya dalam proses kegiatan akuntabras saya sering mengandalkan seperti ini pak air putih ini pak kalau kita masukkan dalam kanal yang pas melalui mulut sampai lambung itu enak pak bikin sehat ya pak tapi coba kalau setetes saja masukkan lewat hidung atau telinga sakit pak nah begitu juga perlu keceramatan kita di dalam memilah-milah penggunaan kanal program kegiatan dan anggaran termasuk ketika dalam pembahasan perda kalau praksi pelibatan praksi di mana kegiatannya? disini nanti nah tinggal apakah nanti dalam rangka menunguskan pandangan-pandangan praksi apa menggunakan kode rekening yang tadi saya bilang nanti bisa dilihat itu terkait dengan kinerja praksi jadi clear pak di satu sisi kita menghormati konsisten komitmen menghormati pelaksanaan AKD yang ada apakah itu komisi atau AKD lain atau yang simpan non-permanent pasus di sisi lain pandangan praksi-praksi tadi juga bekerja sesuai dalam kalau mau disusun bikin laporan apa apanya yang disusun pak kalau kita gak ada aktivitas aktivitasnya di mana antara lain ini kita disuruh pandangan umum sikap praksi terhadap seluruh termasuk pembentukan perdagang pengawasan itu ada saya sekali lagi kebetulan yang pemutakhir yang minta akhir itu saya diminta cukup panjang labor saya menjelaskan mulai dari filosofisnya kenapa pak ada kegiatan di praksi saya bilang pertama coba lihat nanti ini sebenarnya aktualisasi di paragraf ketiga sumpah janji jabatan bapak ibu di prd memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili ketika kita pemilu peserta pemilunya siapa partai politik kata undang-undang pemilu maupun dalam konstitusi jadi kawan-kawan juga gak perlu alergi juga partai politik apa sih karena suka atau tidak suka saya kebetulan buntatan negara suka atau tidak suka ya organisasi yang diaku untuk memproduksi pejabat publik itu ya partai politik partai politik orang-orang harus lihat ketika kita berakat memilih anda apa yang kita lakukan nah cerminan refleksinya itu ada di kinerja fraksi bapak kenapa ini perlu ada laporan supaya publik tahu bahwa fraksi orang yang telah saya pilih waktu itu sudah memperjuangkan HBC jangan ketika produk hukumnya gagal rame-rame misalnya fraksi tertentu dibully oh ini kan udah diingatkan ketika dia berhasil rame-rame pula mengklaim ya kita publik harus ditunjukkan bahwa apa sikap pandangan fraksi ketika kebijakan itu diterbitkan itulah mengapa ada kewajiban mohon maaf ada kewajiban fraksi untuk publikasikan laporan kedenjaan di dalam tadi aktualisasi bahwa saya surat diambil sumpah janji akan memperjuangkan asibasi masyarakat itu esensinya ketika orang bekerja ketika akan berjuang termasuk mengkaji ada problem indikasi proses hukum dan lain-lain di VAW misalnya dan lain-lain suruh kembalikan parpol masing-masing kemarin di mana di Semarang saya dengan DPRD DKI Pak kami sebenarnya dibikin tapi itu biasanya inisiatif internal masing-masing di praksi dan atau di fasilitasi oleh parpol kami masing-masing ini keliru hal-hal begini harus kita luruskan walaupun mungkin klaim secara umumnya opininya bahwa kenapa yang praksi kadang-kadang kita tidak mengkaitkan bahwa peserta pemilu itu partai politik Pak suka atau tidak suka partai politik lah juga yang memberikan amanat pendidikan politik pembangunan dan lain-lain pandangan atas sikap praksi terhadap seluruh kebijakan jadi kembali kepada topik awal bagaimana misalnya di luar akade komisi dan bantus itu bekerja maka dia masuknya di kodifikasi rekening kegiatan yang ini apalagi isinya Pak isinya itu record nah ini mungkin tugas-tugas tenaga teman-teman yang seri praksi nanti merekam aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya yang belum sedang dan telah dilakukan praksi kalau tidak ada aktivitas apanya mau kita tulis nah jadi mohon maaf siapa yang mengolah data dan informasi itu kalau hanya ujuk-ujuk ketika turun ke dapil dapat info segala macam siapa yang menulisnya ketika pembahasan baru kalau yang ingat ketika yang ingat oh iya Pak maka ada kewajiban sebenarnya ditulis di sini di 125 ini kewajiban praksi untuk catat rapih Pak supaya enak kita menjadi referensi oh dulu praksi kami menyampaikan pandangan praksi ini begini-ini terhadap produk kebijakan nah itu ada karenanya kita siapkan di dalam kodifikasi pemutaharan yang terbaru itu di laporan kinerja di PRD namanya nah laporan kinerja di PRD itu umumnya orang selama ini hanya mengklaim di peran di pasal 52 PP12 saya bilang ke teman-teman ke UDA eh bos enggak itu enggak kurang lengkap saya bilang ada kewajiban kegiatan-kegiatan di praksi itu mereka nanti misalnya membahas alot nih ada kebijakan arah kebijakan dari partai politik misalnya saya kira dari undang-undang partai politik enggak ada undang-undang partai politik mengarahkan parpol itu untuk bekerja di luar dari misi-misi kebijakan pembangunannya terus yang mikirnya siapa oh ya kembali kan ke partai politik masing-masing ketika kopi gulanya didanai dari partai politik padahal satu suara hanya berapa rupiah ya tiba-tiba disitu kita harus nah ini yang sebenarnya kita perlu luruskan biasanya selama ini selalu kinerja di PRD itu hanya identik dengan kinerja bagi perda di pasal 52 nah yang ini membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan di PRD hanya oleh bagi perda padahal sekali lagi tadi saya sudah tunjukkan di pasal 128 ada kewajiban praksi melaporkan mempublikasikan sikap pandangan praksinya terhadap apa pak sikap pandangan praksi terhadap pengambilan kebijakan tiga fungsi perda pengawasan maupun dalam proses anggaran selama ini kita hanya seolah-olah memaknainya dikodifikasi tentang laporan kinerja di PRD itu hanya seolah-olah di yang Bapak Berda kalau laporan reses kan sifatnya individual pak kalau di DPRD itu sifatnya kelembagaan ini ada di fungsi Bapak Berda padahal tadi sekali lagi ada kewajiban kalau ada kewajiban pasti di dalamnya ada hak haknya apa haknya adalah untuk melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan tugas kewenangannya nah ini Bapak Ibu tiga-tiga fungsi ini dijalankan oleh alat pengkapan sekali lagi alat pengkapan itu mengenal dalam prinsip organisasi apapun termasuk DPRD mengenal namanya prinsip bagi habis tugas pembahasan perda komisi dan bansus praksi di mana pelibatan aktivitas tadi ya Pak di kinerja praksi timingnya tinggal diselaraskan dengan ketika kita menyusun atau membahas perda sehingga tidak terkesan kita menarik-narik kewenangan yang ada pada AKD kepada praksi nah praksi ada kamarnya itu sendiri yang sudah diberikan duimut akhir dan kodifikasi kegiatannya itu di pemutakhirannya itu di 5889 tanggal 27 Desember 2021 kemarin jadi gak saling ganggu kira-kira begitu ya karena memang prinsip dasar kewenangan untuk membahas itu saya sudah tunjukkan pasal-pasalnya ini komisi dan atau pansus itu bapak ibu ya ini mungkin pendek mental penekanan kami terkait dengan siapa sebenarnya kewenangan pembahasan perda nah yang menarik berikutnya adalah pembentukan perda pembahasan itu hanya salah satu tahapan mulai dari perencanaan penyusunan pembahasan penetapan sampai pengundangan ini yang diatur baik di dalam undang-undang 12-211 tentang pembentukan perundang-undangan maupun permeragi 80-80 sebagaimana diubah 1-20-18 nah saya ketika itu melihat cuplikan apa ya cuplikan kayak meme-meme gitu cintaku padamu ibarat lingkaran kenapa lingkaran tidak berujung nah di dalam proses pembentukan perda dalam setiap tahapan rupa-rupanya kalau kita perhatikan konstruksi jalinan rumusan pengaturannya itu ada namanya penyebar luasan Pak di setiap tahapan penyebar luasan itu mulai dari perencanaan problem berda sampai dengan pengundangan jadi bukan hanya di ujung setelah diundangkan tapi bahasa kegiatannya itu penyebar luasan Pak sosialisasi itu hanya salah satu sub-item dari penyebar luasan ini ini kadang-kadang kita isi penyebar luasan itu nanti dilihat umusan normalitas 1 tahun 2 tahun 4 di perpres tahun 2014 isinya itu apa Pak? sosialisasi itu hanya salah satu sub-sub dari penyebar luasan ada ada media lain penyebar luasan ada media elektronik tv, radio internet mungkin dengan sistem informasi yang kita bangun dengan media cetak dan atau forum tatap media muka atau dialog langsung nah forum tatap muka garing dialog langsung inilah yang salah satunya itu sosialisasi nah kadang-kadang kita bikin kegiatan mengunci diri kita sendiri sosialisasi udah padahal ada media-media lain disimpan ada uji publik ada diskusi ada ceramah lakukan karya seminar pertemuan ilmiah lainnya dan lain-lain kenapa kok penyebar luasan itu menjadi konsen karena di yang pertama ini saya mau menyampaikan mekansi jadi saya tadi sedikit mengangkap bahwa transaksi ini ketika dalam raktas ini kalau bahasa rapat juga dan sebatas laporan. Tetapi di kami ini sudah menjadi tradisi turun-tunggulun bahwa justru peran pransi ini sangat besar secara politis. Karena ketika perancangan peraturan daerah dibahas oleh pancus atau pengkomisi, ini muara terakhirnya adalah pada saat rapat klanifikasi. Nah, rapat klanifikasi ini diadili oleh eksekutif ini biasanya dari perancangan peraturan daerah atau kalau ada BPD ya, TAPD. Kalau di DPRD ya pimpinan praksi dan pimpinan komisi atau pimpinan pancus. Nah, justru di situ nanti seakan-akan pimpinan praksi, pimpinan komisi atau pimpinan pancus ini hanya melaporkan. Jadi menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah. Nah, justru walaupun praksi ini sudah bersikap pada saat penyampaian pemandangan hukum praksi, ini kan ada beberapa hal yang mungkin jawabannya ini kurang memuaskan atau yang lainnya. diklarifikasi di situ. Jadi penentu utamanya secara politis ya. Pada saat rapat klanifikasi dan praksi peran besar. Kalau saya mendengarkan tadi bahwa ketika rancangan peraturan daerah ini dibahas oleh komisi atau pancus, nah di situlah. Jadi seolah-olah ini barang mentah atau barang setelah jadi, diolah, dimasak di situ, tinggal menu ini disajikan. Nah, ini yang berbeda. Yang kedua, pada saat, apa namanya, proses. Proses dari awal penyusunan rancangan peraturan daerah sampai pada pembahasan. Ini tadi ada tiga hal dikaitan dengan penyebar luasan. Media cetak, elektronik, dan tata buka. Kita pernah waktu dulu ada satu program yang namanya Dialog Warga. Dialog Warga itu menyampaikan informasi ataupun menggali satu masukan daripada konstituen atau masyarakat lewat dialog itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyempurnaan daripada rancangan peraturan daerah yang kita bahas. Nah, ya modelnya, model kegiatannya tata buka, ada uang saku, ada uang makan, dan sebagainya. Tetapi oleh provinsi, ini tidak diperbolehkan oleh, bukan BPK, nanti inspektoran. Ini hanya menyerupai reses, tidak boleh. Dan kalau ini nanti diulang, ini akan menjadi penguang. Kadang, secara aturan, tadi saya melihatnya, ini kan proses dari awal sampai pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah. Ini ada di, apa namanya, yang tertinggal tadi, tetap buka itu diperbolehkan. Tapi di sisi lain, kita dipendurkan dengan yang namanya inspektorat, inspektorat daerah, dan inspektorat provinsi, bahkan BPK. Nah, ini Pak. Nah, kami menarik, Pak. Justru, yang sekarang kita lakukan, ini adalah terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi peraturan daerah. Jadi, setelah diundangkan, baru kita sosialisasikan. Jujur, di situ memang ada, kita sebagai narasumber, narasumber, penyelenggaranya ini adalah, apa namanya, OPD, kita mendapatkan narasumber sebagai penggantinya, keluarnya, terpes 33. Di terpes 33 ini, ibaratkan COVID-19 yang bagian luka di BAD. Nah, di situ, di terpes 33 itu, juga salah satunya adalah mengatur tentang, apa namanya, honor daripada narasumber. Kita masukkan di situ. Tapi penyelenggaranya adalah, OPD, bukan sekretarian. Kalau dulu, yang namanya tetap, jalong warga ini, penyelenggaranya adalah, apa namanya, sekretarian Dewan. Jadi, kita hanya, mendapatkan, apa ya, ya kita bisa ketemulah, dengan warga masyarakat, konsekuen kita, dengan, warga kita. Nah, kalau itu memang diperbolehkan, ya terima kasih. Tetapi pada faktanya, inspektorat melarang. Saya kira ini, dua hal itu, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Matur Suhun, Pak, bisa apa? Pak Eko Rustanto. Saya kira ini, topik utama, merepresentasikan dari diskusi, topik kita hari ini, ya Pak Eko ya. Pertama mengenai, sebenarnya begini, kita itu bekerja, kalau enggak ada yang, mempersoalkan, seolah-olah itu sebuah, sebuah kebenaran, gitu ya. Kelaziman, tradisi, ya karena kita enggak ada yang, mempersoalkan, atau belum, baru-baru, tapi ya. Padahal dalam proses, pembentukan sebuah, minimal ada tiga ya, yang harus tepat, tepat kewenangan, tepat prosedur, tepat substansi. Saya kira pelajaran berharga, pelajaran berharga ya Pak, hanya memang jarang, bahkan, pelajaran berharga ketika, enam-enam cinta kerja itu, diajukan gugatan ke MK, dan dikabulkan oleh MK, bahkan, para akademisi dan lain-lain itu, menulis besar-besar, ini sejarah praktik pertama kalinya, jangan-jangan, regulasi kita pernah, lompat-lompat juga, apakah bukan dibahas oleh kuenang, cipta kerja kemarin, dia enggak bicara sebesar, sipat. Yang membuat MK mengabulkan itu, adalah karena dianggap, cacat prosedur, atau kuenangan, dan atau kuenangan. Nah saya, terkait dengan tradisi kita, empiris ya, walaupun sedapat mungkin, pasti ada argumentasi dalihnya, untuk kita membelanya ya. Tetapi dalam sebab prosedur hukum itu, sekurang-kurangnya, harus tepat terpenuhi, kualifikasi kuenangan, prosedur, dan substansi. Substansi keren gitu ya, tapi prosedur dan kuenangannya, enggak pas. Misalnya tadi yang harusnya, secara undang-undang Pemda, kemudian undang-undang, dia harus dibahas oleh, AKD A dan B, tiba-tiba ternyata, realnya, dapat dibuktikan bahwa, AKD ini enggak berjalan. Nah itu kan, mohon maaf ya, kalau memang ada yang nanti, suatu ketika, mempertanyakan gitu ya. Jadi kelaziman itu, tidak selalunya, membuat kita. Walaupun ada ladinya bahwa, praktik yang sudah ajak, berlaku terus-menerus itu, bisa berlaku layaknya, sebuah prosedur hukum gitu ya. Tapi kalau ada yang usil, mengusik, enak juga. Contoh terakhir.